Seni Ciki Kemudian stiknya Tambahkan biji-bijiannya juga Mudah bukan? Untuk selanjutnya gambar es loli yang enak Dan stiknya juga Tambahkan garis-garis Dan selesai Waktunya mengwarnai Yang pertama warna hijau Kemudian merah muda Ayo gunakan warna emas juga Warnai stiknya juga ya Wow Sekarang yang berikutnya Hijau dan merah Untuk es loli semangka yang enak Ayo warnai bijinya Stiknya juga Untuk yang terakhir Ayo gunakan warna ungu yang cantik Dan biru langit juga Warna emas Dan warna merah muda Dan terakhir warna hijau Jangan lupa stiknya juga Bukankah ini sangat menyenangkan? Menggambar es loli berkilau yang enak Hai anak-anak Hai anak-anak Hari ini kita akan menggambar es loli semangka yang enak Pertama kita akan menggambar segitiga Betul sekali Kemudian kita akan menambahkan batang Dan stik es krim Oh lihat Itu sudah terlihat sangat bagus Tambahkan biji Garis tepi Sekarang ayo kita mulai menambahkan beberapa warna Kita akan mewarnainya dengan warna merah Dan kemudian hijau Bukankah ini menyenangkan? Sekarang ayo tambahkan warna kuning untuk stik es krim Dan terakhir warna ungu Ini dia anak-anak Es loli semangka Selamat menikmati Hai anak-anak Untuk menggambar kupu-kupu yang indah Mari kita mulai dengan sayapnya Tubuh kecilnya Sayap satunya lagi Dan antenanya Sangat mudah Mari tambahkan juga detail cantiknya Garis melengkung Dan lingkaran kecil Wow ini akan terlihat bagus Saatnya mewarnai Mari kita mulai dengan warna emas Warnai tubuhnya Dan beberapa detailnya juga Lalu warna merah Dan warna hijau Biru yang indah Dan warna merah mudah Selanjutnya Kita gunakan warna ungu Lalu warna hijau Kebiruan Dan lengkapi dengan warna magenta Sangat berwarna dan ajaib Seekor kupu-kupu Hai anak-anak Lihatlah sepasang sendal jepit Yang penuh warna dan menyenangkan Ayo kita gambar Mulailah dengan bagian atas Kemudian tali penyikatnya Dan lengkapi dengan separuh bagian bawah Semudah itu Untuk bagian tengahnya Ayo gambar bunga yang lucu Dan garis-garis Sempurna Sekarang ulangi semuanya Untuk sendal satu lagi Garis-garis Luar biasa Sekarang saatnya mewarnai Pertama warna merah mudah Hijau Ungu juga Kuning Merah Merah Hijau Dan terakhir biru Tali dengan warna pink Kelopak bunganya juga Tambahkan warna lain Dan sedikit warna kuning Ayo ulangi semua warna Untuk sendal satu lagi Warna gemerlapnya terlihat sangat cantik Dan mewarnai itu sangat menyenangkan Dengan semua warna yang indah ini Terima kasih Kita hampir selesai Tempek hebat Bukankah sendal jepit ini cocok Untuk seharian di pantai Hai anak-anak Lihat Kata kecil yang lucu Ayo gambar Buat garis melengkung Untuk mulutnya Mata bulat besar Hubungkan kedua sisinya Sekarang untuk tangannya Jari-jari dengan lingkaran di ujungnya Kaki dan jari kaki juga Iya seperti ini Mari menggambar Dengan lengan dan kaki sebelahnya Gambarlah matanya Dan beberapa bintik di tubuhnya Sangat mudah bukan? Ayo mulai mewarnai Dengan warna hijau tua Di bagian mata Dan hijau muda Untuk bagian wajah Ah Halo tuan kata Ayo lanjutkan Dan dengan rapi Memwarnai seluruh wajah Terima kasih telah menonton! Selesai! Sekarang mari warnai kedua lengannya Kaki Terima kasih telah menonton! Wah ini sudah terlihat bagus Taukah kalian bahwa seekor katak menyerap air melalui kulitnya? Jadi mereka tidak perlu minum sama sekali Dan kita hampir selesai Isi bintik-bintik dengan warna hijau tua Untuk bagian bawah Dan wajah juga Kita bisa mewarnai seluruh tubuhnya dengan warna neon kuning cerah Wah katak kecil yang lucu Sentuhan terakhir Ayo tambahkan garis tepi yang rapi Jangan lupa lidah Wuhu ini teman kita Tuan Katak Sampai jumpa lagi Hai anak-anak Ayo buat kue yang enak dan lezat Ayo kita mulai Kita akan membuat lilim dulu untuk kue kita Buat krim kue Oh aku paling suka bagian itu Buat dua garis miring dan gabungkan Buat dua garis melengkung di tengah Ayo beri garis tepi seperti ini Waktunya untuk keajaiban Ayo mau warnai Warnai api lilin dengan warna kuning Bukankah kue mengingatkan kalian pada hari ulang tahun? Warnai bagian atas kue dengan warna kuning Ayo gunakan sedikit warna biru dan oranya untuk lilin Warnai bagian bawah kue dengan warna oranya Kita hampir selesai Bukankah luar biasa menggunakan warna hijau untuk lilin? Ayo gunakan warna biru untuk krim di bawahnya Bukankah luar biasa Dan selanjutnya, ayo warnai lilin terakhir dengan warna merah muda. Juga beri warna titik-titik seperti ini. Tadah, kue kita sudah siap. Ayo makan kuenya. Seni Ciki Hai anak-anak, lihat itu teman berbulu kita yang lucu. Ayo menggambar. Mulai dengan gambar wajah. Dan sekarang tubuh dan kaki depannya. Mudah dan sangat menyenangkan. Hidung imut. Dan mata besar. Mari menggambar suguhan lezat untuk teman kita. Jangan lupa telinganya. Dan jangan lupa ekornya. Akhiri dengan garis tepi yang rapi dan bagus. Luar biasa. Dan sekarang ayo mewarnai. Warna krem untuk anjing kita. Hei teman kecil. Ayo lanjutkan. Jangan lupa. Sekarang, bagian tubuhnya Bukankah anjing juga favoritmu? Ayo, warnai telinganya dengan warna coklat Yang satunya juga Kita hampir selesai Untuk hidung, warna coklat tua Ekornya juga Yeay, selesai Bukankah dia anjing kecil yang lucu? Hai anak-anak Untuk menggambar kupu-kupu yang indah Mari kita mulai dengan sayapnya Tubuh kecilnya Sayap satunya lagi Dan antenanya Sangat mudah Mari tambahkan juga detail cantiknya Garis melengkung Dan lingkaran kecil Wow, ini akan terlihat bagus Saatnya mewarnai Mari kita mulai dengan warna emas Warnai tubuhnya Dan beberapa detailnya juga Lalu warna merah Dan warna hijau Biru yang indah Dan warna merah muda Selanjutnya Kita gunakan warna ungu Lalu warna hijau Kebiruan Dan lengkapi dengan warna magenta Sangat berwarna dan ajaib Seekor kupu-kupu Subscribe dan tonton video lainnya Seni Ciki Terima kasih Terima kasih Terima kasih.